Sosial Distancing Setelah PSBB, pemerintah berencana melakukan kebijakan New Normal pada 5 Juni mendatang. Betulnya, aktivitas sosial dan ekonomi menjadikan New Normal seperti angin segar bagi sejumlah kalangan. Sejak penetapan Sosial Distancing, kini pemerintah menggaungkan New Normal untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi secara bertahap. Konsep New Normal sendiri telah dimulai di beberapa negara karena semakin parahnya kondisi ekonomi akibat vaksin COVID-19 yang tak kunjung ditebukan. Melihat hal ini, para pengusaha mengaku konsep New Normal merupakan angin segar setelah sekian lama terpuruk di tengah kondisi ekonomi yang kian tak menentu. Presiden Joko Widodo menginginkan masyarakat tetap produktif dengan ekonomi terus berjalan namun terjaga dari virus corona. Kita ingin tetap produktif, tapi aman COVID-19. Produktif dan aman COVID-19. Ini yang kita inginkan. Tetapi dalam menuju ke tatanan baru itu, kita juga melihat angka-angka, melihat fakta-fakta di lapangan. Angka-angka bagaimana kurva R0-nya seperti di Bekasi ini sudah di bawah satu, sudah bagus. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Ray Mande mengatakan, konsep New Normal adalah hal yang ditunggu-tunggu pengusaha selama ini. Untuk itu, para pengusaha retail kini juga tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi implementasi kebijakan New Normal pada 5 Juni mendatang. Kita ambil sekarang perhitungan dari dasar tahun yang lalu, year on year. Year on year, tahun lalu kita membukulkan hasil hampir sekitar Rp270 triliun market cap retail modern di Indonesia. Nah, kuartal pertama dan kuartal kedua, tadi sudah disebutkan 90% terdampak untuk Departemen Store. Kemudian 40-45% terdampak yang minimarket, supermarket, dan hypermarket. Artinya kalau kita ambil overage saja, dengan pertumbuhan 8% tahun lalu, kuartal satu dan kuartal kedua, kalau kita ambil rata-rata 90 ditambah 40%, berarti 130%. Dibagi dua tipe ini, yang terdampak dan yang tidak terdampak, berarti ada tergerus 60% secara totally retail modern, yang terdampak maupun yang tidak terdampak langsung. Nah, 60% ini kalau kita hitung dalam tahun lalu, 2019, kita masih bertumbuh 8%. Berarti kita hanya bertumbuh sekitar 3,5%. Nah, ini sangat kecil sekali. Dari yang biasanya tahun lalu bertumbuh 8% dalam satu tahun, kemudian sekarang di kuartal satu, kuartal dua, atau semester pertama ini, kita turun terdampak 60% secara total. Berarti tinggal 40% omsetnya. 40% dari 8% berarti kita hanya bertumbuh sekitar 3,2-3,5%. Nah, kalau dikorelasikan dengan pendapatan yang kemarin, tahun lalu 270 triliun, berarti diprediksi tahun ini hanya bertambah sekitar 270 x 3,5% sekitar 60-70 triliun. Reimande mengatakan pandemi COVID-19 bahkan membuat omset sektor retail turun drastis ke angka 3% bila dibandingkan dengan tahun lalu yang mampu tumbuh di angka 8%. New Normal adalah sesuatu yang kita tunggu. Aprindo dengan seluruh anggota retailnya sudah mempersiapkan roadmap untuk menuju New Normal. Tentunya kita sudah mendengar roadmap yang dibuatkan oleh Kemenko Equine dan jajarannya. Kita mengapresiasi bahwa kalau tidak ada alangan, data-data mendukung maka akan ada New Normal di awal bulan Juni, berlanjut terus Juli dan Agustus, dan seterusnya. Tapi sangat tergantung dengan reproduksi indeks daripada COVID ini. Meski akan dilakukan secara bertahap, kebijakan New Normal masih akan bergantung pada tren penularan COVID-19. Tim Liputan, CNBC Indonesia. Tim Liputan, CNBC Indonesia.